Ahmad Tarigan merupakan seorang muhalaf yang berasal dari Sumatera Utara. Sebelum namanya menjadi Ahmad Tarigan, dulu namanya Christian Tarigan. Ruang lingkup tempat tinggalnya, bersama pamannya mayoritas masyarakatnya Muslim, saat SMP ia disekolahkan di sekolah Katolik, ia bertanya-tanya soal perbedaan Kristen dan Prostetan, mengapa ada perbedaan dalam hal prinsip, mulai dari penyembahan hingga isi Alkitab. Singkat cerita, ia ingin sekolah SMA negeri setelah lulus SMP, ia pun mendaftar ujian sekolah negeri tanpa memberitahu ayah kandung dan ayah angkatnya. Padahal, saat itu nimnya di bawah rata-rata, namun ia tetap lolos. Awalnya ayah angkatnya marah, namun ketika ayah kandungnya mengizinkan, akhirnya ia masuk SMA negeri. Pesannya hanya satu, tidak boleh terlalu dekat dengan umat Islam karena dinilai radikal dan dianggap teroris. Ketika sudah mulai sekolah, ia malah merasakan kenyamanan berteman dengan orang Islam, ia pun tidak merasakan hal-hal yang dikatakan oleh ayah angkatnya. Tapi yang saya lihat dari pertemanan saya dengan umat Islam tidak ada mereka menunjukkan mereka itu radikal. Tidak ada mereka menunjukkan kekerasan. Justru sebaliknya kita berteman dengan baik. Ujarnya, dikutip Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Saat kelas 3 SMA dan usianya 17 tahun, hatinya tergerak ingin bertanya soal agama Islam. Ketika teman-temannya tidak memuaskan pertanyaannya, kemudian ia dipertemukan dengan ustad yang juga mengajar di sekolahnya. Ustad itu bernama Sudirman Laksa. Ahmad pun diberi kesempatan untuk bertanya tentang Islam di kediaman rumah Ustad Sudirman Laksa. Dia disambut hangat, penuh kasih sayang. Singkat cerita, Ahmad Tarigan bertanya kepada Ustad Sudirman Laksa, mengapa agama Islam dikep sebagai agama radikal, teroris dan bertindak kekerasan, lalu Ustad Sudirman mengambil sebuah Al-Quran dan juga Al-Kitab. Ahmad Tarigan penasaran, mengapa seorang Ustad memiliki Al-Kitab, kata Ustad Sudirman, dengan membaca Al-Kitab bisa menambah keimanannya. Kristian, saya rutin membaca Al-Kitab. Al-Kitab ini saya baca karena dengan membaca Al-Kitab umat Kristen menambah keimanan keislaman saya, kata Ustad Sudirman. Mengapa bisa demikian, kata Ustad Sudirman, jika ada umat Kristen yang berpindah agama Islam, itu bukan berarti kehilangan Yesus, tapi justru menemukan Yesus yang sebenarnya. Lalu Ustad Sudirman membuka Al-Kitab Markus 12 ayat 29, yang bertuliskan kata Yesus dalam Al-Kitab, Dengarlah hai orang Israel, Allah kita, Allah itu Esa. Dengan jelas, Allah itu Esa. Artinya Esa tidak bisa dibagi-bagi, inilah isi kitab yang menambah keislaman Ustad Sudirman dan umat Islam. Dalam kitab tersebut menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus mengatakan bahwa ada Allah, Tuhan yang Esa. Kemudian soal radikal, Ustad Sudirman membuka sebuah surah Al-Ma'idah. Dalam surah tersebut berbunyi, bahwa Islam sangat melarang tindakan pembunuhan, ia pun makin yakin jika Islam bukan teroris. Proses belajar agama Islam sekitar enam bulan, kemudian di usianya yang ke-17, ia mantap ingin masuk Islam. Karena umur 17 harus mendapatkan restu dari orang tua, maka ia harus mendapatkan izin dari ayah angkatnya. Ayah angkatnya sempat mengira Ahmad bercanda soal keinginannya ingin masuk Islam. Ayahnya itu sempat meng-iming-imingi nanti tidak bisa makan babi lagi. Ahmad lalu mengatakan jika tekadnya itu bulat ingin masuk Islam. Ayah angkatnya itu kemudian marah dan mengambil dua parang untuk diajak adu kekuatan. Namun Ahmad langsung lari keluar rumah. Namun, ketika ayah kandungnya mengizinkan Ahmad pindah agama, ia disuruh keluar rumah tanpa uang sepeserpun dan dicoret dari kartu keluarga. Namun Ahmad bertekad dan siap keluar rumah. Ia kemudian mengatakan pesan haru kepada ayah kandungnya. Saya katakan kepada ayah saya. Saya katakan kepada orang tua saya di kampung. Pak mulai hari ini kita berbeda agama. Saya Islam, kamu Kristen, kalian agama Kristen. Kamu abang-abangku, kakak-kakakku, adik. Kamu beragama Kristen, saya beragama Islam. Tapi saya pastikan kepada kalian. Sampai matipun saya tetap keluarga kalian, kata Ahmad. Saya yakin ada ribuan dan jutaan umat Islam yang tidak akan pernah meninggalkan saya dan siap menjadikan saya bagian dari keluarga mereka. Dan yang pasti ada Allah bersama saya, imbuhnya. Pada tanggal 8 Februari tahun 2008, ia masuk Islam di usia 17 tahun. Ia pun kemudian belajar membaca. Ikroh, Al-Qurhan, hingga sholat. Ia berpesan kepada umat Muslim, agar Al-Qurhan dihapalkan. Sebab itu menjadi petunjuk di kehidupan. Dua tahun berselang, tepatnya tahun 2010, ia diberi kesempatan ke Tanah Suci dengan cuma-cuma alias gratis.